Kasus remaja perempuan penjual gorengan yang ditemukan tewas terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat terus bergulir. Polisi kembali menyisir area perkebunan di sekitar lokasi ditemukannya jenazah korban. Penyisiran dilakukan berdasarkan laporan warga yang melihat aktivitas mencurigakan dari sosok yang ciri-cirinya sesuai dengan terduga pelaku. Penyisiran sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari belum membuahkan hasil. Polisi sudah menambah personel untuk melanjutkan pencarian. Polres Padang Pariaman menduga kuat, terduga pelaku lari ke dalam kawasan hutan. Baik sampai saat ini masih kami upayakan penyelidikan, kami maksimalkan. Kami sudah memeriksa beberapa saksi dan juga kami sudah banyak mendapatkan bukti-bukti yang ada di sekitaran terapi. Namun yang menjadi kendala adalah minimnya saksi yang melihat kejadian secara langsung. Ada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes, yang akan melaporkan perkembangan kasus ini saudara dari Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Apa yang menjadi kendala pengejaran pelaku? Mungkin saya klarifikasi sedikit. Ini saya berada di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di depan gerbang sekolah korban, INS Kayu Tanam. Dan apa yang saya lakukan bahwasannya sampai sejauh ini memang pihak penyelidikan belum menemukan titik terang keberadaan di mana terduga pelaku pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ini. Dari mulai Rabu malam itu pencarian sudah dilakukan karena ada beberapa warga yang melihat aktivitas mencurigakan di sekitar TKP di mana warga melihat ciri-ciri dari orang aktivitas TKP itu menyerupai dengan terduga pelaku sehingga sudah dilakukan pencarian. Dan kemarin pencarian juga dilakukan dengan menambah jumlah personil, bahkan ada bantuan personil dari Sabarapel dan Kumbar untuk menyerupai kawasan petan perkebunan di sekitaran TKP. Dan hasilnya memang hingga Kamis malam kemarin itu masih nifil, pihak kebunuhan belum bisa menemukan terduga pelaku ini. Dan pada pagi ini kembali pencarian akan dilakukan lagi dengan tidak hanya menambah jumlah personil tapi juga dengan memperluas area pencarian di kawasan petan perkebunan di TKP itu demikian. Riau, dari keterangan sejumlah saksi, apa kegiatan korban sebelum ditemukan meninggal? Ya, untuk korban sendiri sejauh ini memang dia berjualan dan mencari uang untuk bekerja. Bahkan dia tidak hanya berjualan gorengan, dia juga melakoni pererajaan sebagai kelima panggung untuk mendapatkan uang. Karena dia mempersiapkan diri untuk masuk kuliah. Korban ini terdapat sebagai mahasiswa, biasiswa KIP di salah satu universitas di Kota Pariaman. Dia ini sedang menunjukkan uang untuk membeli laptop sebagai kebutuhan dia untuk kuliahan. Dari informasi yang saya terima dari pihak keluarga, sejauh ini dia sudah berhasil mengumpulkan uang nilai 6 juta rupiah yang diperuntukkan untuk pembeli laptop. Namun, dalam perjalanannya uang ini juga sempat dipinjam oleh orang tua korban nilai 2 juta rupiah untuk memperbaiki toilet di rumah mereka. Demikian, Soka. Ya, baik tentu diharapkan nantinya pencarian yang dilakukan dengan menambah personil maupun juga tadi memperluas area pencarian ini bisa membuahkan hasil. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Rio Johannes melaporkan daripada Sumatera Barat.